Pak Beni, Kompolnas sudah pasti menyoroti kasus tewasnya AKBP Beni Mutahir akibat tembakan tahanan kasus narkoba, Pak Beni Polda Gorontalo itu menyebut ada unggur pelanggaran prosedur yang dilakukan korban dalam hal ini AKBP Beni sebelum peristiwa berdarah ini terjadi Nah Pak Beni, bagaimana Kompolnas melihat kasus ini? Kok bisa-bisanya tahanan itu keluar dari istilahnya dari sel ya Pak Beni kemudian bisa menembak mati seorang polisi, Pak Beni dan itu terjadi di luar tahanan berarti ada celah besar ada celah di apa ya di kedisiplinan SOP di Polda Gorontalo, Pak Beni bagaimana Kompolnas melihat ini? Ya, kami dari Kompolnas begitu mendengar berita ini langsung melakukan klarifikasi untuk mengecek bagaimana penanganannya kemudian juga minta data-data dari sana sementara ini proses masih berjalan sedang dilakukan pengumpulan data dan informasi mendengar keterangan saksi-saksi tapi pada intinya Kompolnas melihat bahwa ini terjadi pelanggaran prosedur ya karena di iya Pak Beni terputus jadi di rutan sendiri itu ada aturan yang berlaku tentang bagaimana tahanan itu dibon tahanan itu keluar dan sebagainya nah ini kami melihat memang ada pelanggaran yang sangat serius yang pertama mengeluarkan tahanan tengah malam kemudian dibawa ke rumah tanpa pengawalan karena salah satu prosedurnya adalah harus ada pengawalan untuk jangan sampai tersangkanya lari atau tersangkanya melakukan perbuatan yang nanti bisa mengancam petugas nah ini kan menjadi konyol ketika Direktur Takti sendirian membawa tahanan ini bisa banyak kemungkinan terjadi risiko yang akan menipah dirinya saya melihat disini ini ada relasi khusus antara Direktur Takti ini dengan tahanan ini ketika tahanan ini keluar tanpa pengawalan berarti Direkti ini tidak mau diketahui apa yang dilakukan atau bentuk relasinya apa dengan tahanan ini karena tahanan ini adalah tahanan penyalahguna narkoba maka potensial bahwa ini ada kait-mengkait dengan masalah sindikat narkoba medcom.id a part of media group network selamat menikmati diaduk diaduk kayaknya ya kalau perlu luar dunia gimana ya ini demi kemajuan bangsa Indonesia isu kebangkitan terkayu ini dihentikan selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!